Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Syabat Pembelajar Syabat Pembelajar sekalian Kali ini kita akan belajar Bagaimana cara mendapatkan Atau mendaftarkan QR Code Peduli Lindungi Mungkin Syabat Pembelajar sudah tahu Atau mungkin pernah masuk ke mal Masuk ke tempat-tempat umum Ke masjid Ke kantor-kantor disana Ketika kita masuk harus Men-scan dulu QR Code Apa tujuan Kita diharuskan Men-scan QR Code itu Tujuannya adalah untuk mengetahui Apakah kita sudah divaksin Atau belum Itu tujuan pertama Tujuan kedua Untuk mendireksi Perjalanan kita Ketika kita masuk Atau keluar di daerah-daerah Atau lokasi-lokasi Tertentu Tertentu Dengan tujuan Nanti andekan Nanti ada yang terpapar Maka Akan gampang Untuk melakukan Tracing Atau Pelacakan Oke Baiklah Untuk Mendaftarkan Atau mendapatkan QR Code itu Kita buka Alamat Seperti ini Nanti supaya Tidak menyulitkan Nanti saya Cantumkan Di deskripsi Link dari Pendaftaran QR Code ini Oke Setelah kita enter Maka nanti akan muncul Halaman Registrasi User Nah setelah itu kita isi nama kita Misalkan Nama kita seperti ini Kemudian email kita Nomor HP Nah nomor HP ini Menggunakan 62 ya Nah misalkan nomor HP itu adalah ini ya Kemudian kategori Ini kita pilih apotek Aula Ballroom Bandara Biaskop Nah kalau misalkan kita Mau mendaftarkan untuk sekolah Cari untuk se Sekolah Nah ini pilih se Sekolah Jadi nanti ini Khusus untuk sekolah Kemudian nama Sekolahnya Misalkan SMAN Satu Kayangan Nah kemudian Alamatnya Misalkan Kayangan Lomba Utara Kota Ketik saja Lomba Utara Nah sudah muncul Nanti kalau misalkan kita Di Medan Ketik Eja Medan Kalau kita di Banten Ketik Eja Maden Kalau Surabaya Ketik Surabaya Kebetulan saya Lokasi yang saya daftarkan adalah Telatak di Kabupaten Lombok Utara Kemudian provinsinya Kita tinggal pilih Nusa Tenggara Barat Kita ketik Nusa saja Akan muncul nanti pilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nah kemudian kita Submit Nah kita submit Nah akan muncul seperti ini Data berhasil dikirim Anda akan menerima email verifikasi dalam Satu kali Dua puluh pat jam Namun faktanya Saya kemarin mendaftarkan Lebih dari Satu kali Dua puluh pat jam Kalau tidak salah Tiga hari Baru ini Nyampe ke email kita Sebagai email verifikasi Nah Setelah itu Setelah masuk Maka kita buka emailnya Kita buka email kita Nah Nah ini seperti ini Ada Masuk dari PeduliLindungi.id Perlu diperhatikan Ini tidak langsung masuk ya Ini Tidak langsung masuk Tapi menunggu Waktu paling cepat Satu hari Nah kebetulan saya ini Tiga hari baru masuk Ini saya mendaftarkan Sekolah saya Ini Hari Jumat Tiga hari yang lalu Sekarang hari Senin Ya Tanggal 7 Saya mendaftarkan 7 Januari Sekarang tanggal 10 Baru masuk Nah berikutnya Kita set up Password Ya Kita set up Password Nah Kita set up Password Kita ulang Nah kemudian Kita klik Aktivasi Nah setelah itu Masuk 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 Sekarang Oke Emailnya Seperti ini Kemudian ini Sandy saya Yang baru saya Setting Kemudian klik Saya bukan robot Kemudian klik Masuk Nah Sekarang Kita sudah masuk Maka kita Diminta untuk Buat poster QR Code Nah klik saja Buat poster Kemudian Selanjutnya Kita isi data Kemudian Yang kita Baca ini Kategori tempat Sekolah Ini tidak bisa kita ubah Memang kita Mendaftarkannya Kemarin untuk sekolah Nama tempat Sudah dapat Sudah diubah Karena yang kita Daftarkan Memang namanya Kemarin SMA Ini untuk Kayangan Kemudian Ini yang perlu kita Pilih Kategorinya Dalam ruangan Atau di luar ruangan Kita pilih di Dalam ruangan Kemudian Unggah foto Ya Klik Telusuri Kita cari fotonya Oke Kemudian Kota Kota ini Kita ketik Kayangan Kita ketik Kayangan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Kemudian Alamat lengkap Jalan Pendidikan Kayangan Lombok Utara Kemudian Maksimal Kapasitas Pengunjung Ini kita sesuaikan Dengan Dengan Apa namanya Berapa orang Yang maksimal Bisa masuk Ke tempat kita Kalau di Kayangan Ini muridnya Sekitar 540 Sama gurunya Berarti 600 Kemudian Atur radius Checkout Ini bisa kita Isi Bisa juga Tidak Kemudian Ini Titik check in Ini sebelumnya kosong Ini Misalkan Pintu Gerbang Ini Tanda radius Tanda radius Bisa kita Bisa kita Bisa Tidak Kemudian kita Klik Submit Oh Ini harus diisi Ini harus Diisi Ini Diisi Kayangan Lombok Utara Kemudian Kemudian Ini Kita Ketik juga Kayangan Lombok Utara Kemudian Kemudian Klik Submit Klik Lanjutkan Nah Sekarang Kita Tinggal Download Poster QR Ini Nama Tempat Seman Satu Kayangan Alamat Jalan Perlidikan Kayangan Lombok Utara Kemudian Kapasitas 61 Orang Check in Pintu Gerbang Kategori Dalam Ruangan Kemudian Kita Klik Download Poster Ini Kita Pilih Check in Di Pintu Gerbang Kemudian Bahasa Indonesia Kategori Poster Kita Pilih Yang A4 Kemudian Klik Download Nah Ini Sudah Ada Hasil Download Di Sebelah Kiri Bawah Kita Buka Saja Apa Isinya Kita Ekstrak Kita Ekstrak Saja Klik Kanan Kemudian Ekstrak File Klik Oke Nah Kita Buka Nah Ada Dua Kita Buka Apa Isinya Oke Nah Seperti Ini Pintu Gerbang Seman Satu Kayangan Kita Buka Ini Seperti Apa Pintu Gerbang Seman Satu Kayangan Jadi Kita Dapat Dua Walaupun Isinya Adalah Sama Nanti Tinggal Kita Print Saja Kemudian Ditempel Di Pintu Gerbang Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Satu